Good Ripple, potret trotoar di ibu kota dari masa ke masa tentu berubah signifikan. Sudah jauh lebih baik walaupun masih jauh dari ideal. Karena faktanya, jauh dari pusat kota masih banyak trotoar yang potretnya bikin miris. Entah karena tergerus waktu atau karena ada yang mengalih fungsikan lahannya. Kami menelusurinya dalam laporan khas Lama Siang Indonesia. Nah good people, kondisi trotoar di Indonesia ini semakin berkembangnya zaman, semakin baik. Tapi memang jauh dari kata ideal. Nah sekarang saya sudah di daerah Jakarta Selatan, nanti saya mau lihat nih ke daerah Jakarta dan sekitarnya lagi. Di mana trotoar di Indonesia, tepatnya di ibu kota, masih banyak yang disalah fungsikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, panjang trotoar di ibu kota kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2014 mencapai 540 ribu meter. Namun per tahunnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta selalu menganggarkan dana untuk memperbaiki jalur khusus pejalan kaki ini. Terakhir tahun 2020 lalu, Pemprov siapkan dana 1,1 miliar rupiah untuk merevitalisasi 47 kilometer trotoar di ibu kota. Dengan kata lain nih good people, masih banyak trotoar di ibu kota yang kondisinya sudah tidak layak. Kami menelusuri salah satu trotoar di sekitar Kalibata, Jakarta Selatan. Nah ini bisa dilihat nih agak susah gitu sih saya jalan, karena nih markah untuk para ditabel aja ketutup sama dagangan-dagangan mereka gitu kan. Memang harus lebih dikondisikan lagi kan ya, dari awal saya jalan dari ujung sampai mau ke ujung dari kiri saya pun, sama sekitar dagang dan markahnya itu ketutup. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, jelas disebutkan bahwa trotoar merupakan jalur khusus bagi pejalan kaki. Keberadaannya mesti membuat pejalan kaki nyaman dan aman saat melintas. Tapi kalau kondisinya begini yang ada malah was-was. Agak gimana ya? Mereka soalnya bingung ya mau pindah kemana juga. Padahal-kadah kalau misalnya kayak gini kan rata kami lewat, melihat gitu. Sebenarnya mungkin lebih baik diatur kali ya. Misalkan kan ada yang gak tertata, kurang tertata gitu. Saya juga suka banget. Gak suka banget. Kayaknya itu gimana ya? Gini itu mandangin gitu ya. Tapi gak nyaman lah mata memandang gitu. Kalau kayak gini ini kan enak gitu ya. Kami bergeser ke daerah Tebat, Jakarta Selatan. Potretnya gak jauh berbeda seperti yang kami lihat di sekitaran Kalibata. Bikin miris. Ini pejalan yang saya lagi bijaki sekarang tuh lebarnya kurang lebih, cuma kayak satu meteran doang gitu. Terus di sebelah kanan udah ada kayak gorong-gorong kecil gitu lah ya. Dan kayak jalan dikit aja udah ada piang listrik segini nih coba. Kayak tutupin gitu, bikin susah orang untuk jalan. Cerita soal trotoar yang justru tidak dipakai pada pemegang haknya, yakni pejalan kaki, juga terjadi pada awal Maret lalu. Beberapa pemain papan luncur alias skater unjuk gigi di trotoar. Padahal jelas-jelas, jalur yang digunakannya untuk pejalan kaki. Kala itu, petugas 1PP langsung menegur mereka. Video ini pun ramai dibincangkan oleh warganet. Berdasar data dari Badan Kesehatan Dunia tahun 2016, sekitar 5.000 pejalan kaki meninggal per tahunnya. Dan 14 pejalan kaki meninggal perharinya, gara-gara kecelakaan di jalan. Pemicunya banyak, trotoar yang sudah jadi lapak dagang, hingga trotoar yang jadi parkiran. Tilematis memang, tapi mau sampai kapan akan dibiarkan. Totoar ramah lingkungan itu, lebarnya kira-kira 3 sampai 8 meter. Teksturnya harus kasar, sehingga pejalan kaki tidak terbesar. Ternyatanya, sampai sekarang, pengendara mosong masih saja menaiki trotoar. Katanya, macet mbak, dengan berbagai alasan. Mereka tidak sama sekali mementingkan nyawa dan keselamatan pejalan kaki. Pemerintah pun diharap ketegasannya. Soal menjaga bagaimana agar trotoar yang ada bisa jadi dambaan para pejalan kaki bisa melenggang dengan aman. Ruzi Olawan, Anak Suryana, melaporkan.